Sejumlah barang bukti dari hasil kriminalitas seperti minuman keras, senjata api rakitan, senjata tajam, dan narkotika. Dimusnahkan pemusahan dipimpin oleh Kapolda NTB Irjen Pol Ahmad Juri di lapangan Gajah Mada, Polga NTB. Barang terlarang yang dimusnahkan diantaranya 77 putuk senjata rakitan, 10.000 gram ganja, 463,52 gram sabu, 2.731,5 gram ekstasi total keseluruhan fisikotropika tersebut berjumlah 13.194,52 gram. Gunakan mesin penghancur makanan dengan campuran deterjen Pol Danusa Tenggara Barat musnahkan barang bukti narkoba. Di lapangan Gajah Mada, Polga NTB Jumat pagi. Narkoba jenis ganja, sabu, dan ekstasi narkoba sebagian besar hasil tangkapan Pol Danusa Tenggara Barat dari jaringan internasional. Hari ini kita berharap menjadi momen yang baik untuk perbaikan masa depan. Kita semuanya yang ilegal-ilegali, senjata api ilegal, kemudian obat-obatan terlarang, narkoba, termasuk juga minuman ilegal, semua kita musnahkan dan kita berharap ke depan tidak ada lagi. Bekerja sama dengan instansi terkait seperti TNI, Beacuke, Kejaksaan, Polga NTB akan selalu memerangi narkoba. Tim Liputan TV 9, Mataram